oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys di motoblog project tentunya disini oke di video kali ini ini tengah malam jam 1 lewat 14 saya bikin konten guys jangan kabut gak bisa tidur dan di video kali ini saya mau review atau spill miniatur rakitan saya sendiri guys ya disini saya menggunakan ini ada yang baru guys ini baru dikasih sama paman atau oom itu spekker lson 6 inch yaitu 1 biji langsung saya pasang di box SPL jadi yang box yang lson 5 inch saya taruh sana di box apa ini ya lupa box ini sebetulnya untuk spekker 3 inch tapi saya coba bagian kiri kanan atasnya untuk biar masuk spekker 5 inch ini yang dibawah ini ini kayak copotan karena yang ini ini model kaleng yang saya model kaleng sedangkan yang ini kan yang model yang baru lson model pakai pakai gacang atau pakai plastik ini kaleng jadi lebih jauh ini hati-hati ngering ngeri sedap juga guys saya taruh sini makan saya ikat pakai ini biar nggak jatuh guys gitu jadi biar aman lah ya oke untuk ini spekker copotan juga ini merek acr acr 5 watt 8 ohm 5 watt 8 ohm acr ini acr pecopotan dari spekker tanggo 2 biji acr acr 2,5 inch ini 5 inch 5 inch twitter 1 dan untuk amplifier saya menggunakan adaptor pacu ini menggunakan dpa3111 menggunakan uploader 12 volt untuk dpa3111 itu harganya 25 ribu dan ini yang atas ini menggunakan pam 8610 yang model ada potensial langsung ini ini warna black yang bukan warna merah warna black seperti video sebelumnya yang warna black itu belum ada hatching tapi ini saya kasih hatching yang membutuhkan jadi kabisan bromo yang rusak oke untuk ini pakai kipas ini juga pakai kipas yang atasnya guys si kaki si kipas di driver amplifier ini popnya copotan kabisan bromo ya copotan bromo yang rusak gitu oke coba biar ada keluar seruasi angin untuk mixer atau sound cut ini saya menggunakan untuk ini saya menggunakan apa ya dari sound cut dari top studio i8s yang model ini gak tau ya tapi ekstasyi original ya ini original original ini origin production ya rekodenya cukup puas dengan sound cut ini penuh menggeleger banget dan banyak yang bilang ya cukup kencang ya untuk kelas kelas 12 volt atau kelas D dengan speaker ala kadarnya tapi cukup untuk jarak sekitar 50 meter masih terdengar mantap jiwa guys tapi enaknya untuk di ruangan rumahnya untuk kelas rumah miniatur rumah ini kerencana saya pengen buat triplex yang ukuran apa ya 8mm atau 9mm ini triplex ukuran berapa ini ukuran 4 inch ukuran 4 inch ukuran ukuran 4 inch atau 5 cm 5 cm kalau untuk 1 cm ini 5 cm hanya ukuran 5 cm ukuran 5 cm 60 cm ukuran 1 inch ukuran 1 inch 1,5 mm 1,5 mm atau 1,5 mm 1,5 cm mantap ini kalau sepertinya seperti ini sampai jumpa di bawahnya selanjutnya saya sudah tanya tadi di toko teman saya untuk triple 8mm itu harganya 95.000 perlombarnya jadi kalau ada budget kita bakal bikin box yang model kubri atau SPL gini guys nanti kita perbaiki box speaker nya nyala kadarnya coba-coba gini tapi saya coba di tes mantap jiwa lah suaranya oke mungkin nanti pagi kita bakal jackson dan ini video ini untuk kita bakal nanti pagi nanti pagi kita bikin jackson nya gimana tadi saya coba ini tadi baru dapat baru dapat tadi pas main dikasih spekret 1 kebetulan om tut itu pakai spekret berapa? kenceng banget sampai ke awal berapa in 5 in makanya ada spekret nganggur kalau mau ambil ukuran 5-4 in padahal ini 5-6 in mantap jiwa oke kita main-main mungkin untuk spekret yang saya beli ini harganya kemarin saya dapat harga 51 ribu tapi saya tukarkan koin saya jadi tinggal 48 ribuan dengan menukarkan koin dari shopee ini ini 150 angka 150 ini 30.800 tambah 25 punya punya 200 ribuan 200-300 ribuan model 300 ribuan sudah cukup memuaskan guys kemudian kalau pakai yang sudah pakai adaptor yang 12 volt 2 ampere mantap jiwa ini kalau bisa 3 ampere semakin besar ampere semakin ngebas oke mungkin video sampai disini guys jika kalian suka video kalian jangan lupa like share, komen, dan subscribe saya Andin untuk yang mau bertanya-tanya silahkan terus komentar dan untuk link pembelian nanti saya cantukkan di deskripsi oke see you next time bye sampai jumpa di next video banyak kita bakal bikin konten miniatur ini dulu guys ya karena bikin konten motor itu membosankan oke bye bye sampai jumpa di next video